bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku yang usah cinta ikanlah di video kali ini usah akan membahas tentang soal-soal paslimin sebelum kita mulai pembahasannya kita buka dulu dengan bismillahirrahmanirrahim anak-anakku yang usah cinta ikanlah kita mulai dari nomor pertama dulu anak-anak yang nomor satu ini sebenarnya nggak ada kecuali ini jadi bonus kan sebenarnya orang yang akan pergi haji harus memenuhi syarat sebagai berikut nah sebenarnya ini yang bener B ini ya ya yang bener sebenarnya B tapi ini karena ada kecualinya maka ini bonus untuk untuk kalian ya tuh yang selanjutnya adalah nomor dua ketika menunaikan ibadah haji kita akan berjalan atau berlari kecil dari bukit sopa dan marwah aktivitas ini dinamakan apa namanya adalah asahi yang nomor tiga ikhrom dengan niat menunaikan dan meningkatkan segala larangan dan berkaitan dengan berikhrom setelah memakai pakaian adalah termasuk apa anak-anak wajib haji bahaji rukun haji atau sun haji yang bener adalah C ya rukun haji yang nomor empat setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah haji wajib memenuhi syarat-syarat haji salah satu syarat ibadah haji adalah mampu dan isti to'ah maksud dari kata mampu atau isti to'ah adalah ibadah haji yang bener adalah D dapat menunaikan haji dengan mudah dan tidak ada hambatan yang menyebabkan haji tidak dapat dilakukan yang nomor lima Allah sudah mengatur semua hal dalam Al-Quran salah satunya adalah terkait hukum haji hukum haji menurut dalil Al-Quran adalah anak-anak yang bener adalah D fardu'ain yang diwajibkan sekali dalam seumur hidup atas tiap muslim lelaki atau perempuan yang telah memenuhi syarat selamat menikmati yang selanjutnya nomor enam adalah dalil yang menjelaskan tentang hukum haji terdapat dalam Al-Quran surat apa anak-anak masih ingat Ali Imran ayat 79 ayat 90 ayat 87 ayat 70 yang bener adalah C yaitu Ali Imran ayat 97 yang selanjutnya nomor tujuh menurut arti bahasa haji itu menuju suatu tempat suci sedangkan menurut syarok arti haji adalah anak-anak yang bener adalah B berziarah ke Baitullah Al-Arom nomor delapan seorang yang menunaikan haji ia akan melakukan hukum pengertian hukum adalah apa anak-anak pengertian hukum pengertian hukum adalah diam di padang Arofah pada tanggal 9 julijah yang bener adalah B nomor sembilan bermalam di mustalifah dilakukan oleh mereka yang pergi haji sepulang dari A. Arofah ke Mina B. Mustalifah ke Arofah C. Mina ke Arofah D. Mustalifah ke Mina yang mana yang bener anak-anak yang bener adalah A. Arofah ke Mina selanjutnya nomor sepuluh setelah kita mempelajari materi haji sikap mulia yang harus dimiliki adalah yang mana A. Aku tidak berusaha menjadi muslim yang kuat dan menyempurnakan islampu dengan haji B. Aku berusaha menjadi muslim yang kuat dan mencempurnakan islampu dengan haji C. Aku berusaha menjadi muslim yang sederhana dan menyempurnakan islampu dengan haji sedangkan D. Aku sekedarnya menjadi muslim yang kuat dan menyempurnakan islampu dengan haji mana anak-anak yang bener yang bener adalah B. Aku berusaha menjadi muslim yang kuat dan menyempurnakan islampu dengan haji jadi ada ketika untuk berusaha teman-teman ya untuk teman-teman untuk apa ada usaha untuk kita jadi muslim yang kuat nomor 11 dalam siroh nabi Muhammad S.A.W. ada istilah tahun duka cita tahun duka cita ini disebut juga apa yang bener apa anak-anak amal husni umul husni amul husni atau amul husni yang bener adalah C ya amul husni pakai Z ya yang bener C selanjutnya nomor 12 tahun duka cita ini sangat mempengaruhi kewibawaan Rasulullah karena dua orang yang sangat dicintainya wafat oh maksudnya tahun duka cita ini sangat mempengaruhi kejiwaan Rasulullah S.A.W. karena dua orang yang sangat dicintainya wafat kedua orang itu adalah siapa anak-anak dua orang yang sangat dicintai Rasulullah yang bener adalah B umul mu'minin Khadijah dan Abu Talib Khadijah ini adalah istri beliau dan Abu Talib ini adalah aman beliau nomor 13 setelah kematian dua orang yang sangat dicintainya maksudnya disini dicintai Rasulullah ya penyiksaan dilakukan kaum Quraysh terhadap umat Islam semakin menjadi bahkan mereka sudah berani mengganggu Nabi Muhammad S.A.W. hal ini dikarenakan apa A.Mereka menganggap bahwa masih ada yang melindungi Nabi Muhammad lagi B.Mereka menganggap bahwa masih banyak yang melindungi Nabi Muhammad S.A.W. C.Mereka menganggap bahwa tidak ada lagi yang dapat melindungi Nabi Muhammad lagi C.Mereka menganggap masih ada yang dapat melindungi Nabi Muhammad yang benar yang mana anak-anak yang benar adalah C.Mereka menganggap melakukan penyiksaan karena mereka menganggap bahwa tidak ada yang dapat melindungi Nabi Muhammad s.a.w. lagi. Jadi mereka melakukan penyiksaan kepada beliau. Yang nomor 14. Di dalam Sohih Bukhari Muslim dari Abu Hurorah dikatakan bahwa ada malaikat yang membawakan salam dari Allah untuk Khadijah R.A. Malaikat tersebut adalah siapa anak-anak? A. Jibril, B. Ridwan, C. Mikail, D. Israfil. Yang benar adalah Jibril. Penyampai Wahyu adalah Jibril ya. Nomor 15. Allah menghibur Rasulullah dengan Israq Mi'rat. Pengertian dari Israq adalah apa anak-anak? Pengertian dari Israq pengertiannya adalah A. Perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. pada pagi hari dari Mekah ke Baitul Maktis, Yerusalem. B. Perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. pada malam hari dari Mekah ke Baitul Maktis, Yerusalem. C. Perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. siang hari dari Mekah ke Baitul Maktis, Yerusalem. D. Perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. pada malam hari dari Baitul Maktis, Yerusalem ke Mekah. Yang benar mana? Yang benar adalah B. Perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. pada malam hari dari Mekah ke Baitul Maktis, Yerusalem. 16. Peristiwa Israq Mirot diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat masih ingat anak-anak? Peristiwa Israq Mirot diabadikan pada Al-Quran surat B. Al-Israq ayat 1. Nomor 17. Ketika peristiwa Israq Mirot, saat itu Rasulullah s.a.w. bermalam di rumah saudara sepupunya yang bernama Hindun Putri Abu Talib. Ah ya, yang benar ya. Hindun Putri Abu Talib. Nomor 18. Usia Nabi Muhammad s.a.w. ketika ditinggal wafat, istrinya adalah 50 tahun. Sedangkan usia istrinya ketika wafat berusia berapa? A. 65 B. 55 C. 45 D. 60 tahun. Yang benar adalah A. 65 tahun. Ini istri beliau, ialah Ibunda Kodija. Yang selanjutnya, selain Israq Rasulullah juga melakukan mikroj. Pengertian mikroj adalah, apa anak-anak? Pengertiannya adalah C. Perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. Pada malam hari dari Masjid Baitul Maktis ke Siridatul Muntaha. Yang benar, nomor 19. Nomor 20. Umul Mu'minin Khadijah radiyallahu anha adalah salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah. Hal ini karena, apa anak-anak ada yang tahu? A. Hal ini karena, A. Beliau bukan saja sebagai pendamping rumah tangga, tetapi juga beliau sebagai saudagar yang kaya. B. Beliau adalah pendamping rumah tangga dan istri yang setia. C. Beliau ibu dari Fatimah, anak yang sangat dicintai Rasulullah. C. Beliau bukan saja sebagai pendamping rumah tangga, tetapi juga pendamping dalam menyiarkan agama Islam. Yang benar, yang mana anak-anak? Yang benar adalah D. B. Beliau ini, Khadijah ini, ibu ndak Khadijah, beliau bukan saja sebagai pendamping rumah tangga, tetapi juga pendamping dalam menyiarkan agama Islam. Nomor 21. Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah, ditemani sahabat. Siapa sahabat tersebut, anak-anak? A. Ali bin Abi Talib, B. Umar bin Khotob, C. Abu Bakar Asyidik, D. Usman bin Afan. Siapa? Yang benar adalah B. Umar bin Khotob. Nomor 23. Maaf, anak-anak, untuk yang menemani Rasulullah tadi adalah C, ya, Abu Bakar Asyidik, bukan Umar bin Afan. C, ya, yang benar. Ya, nomor 23. Para sahabat yang hijrah dari Madinah, maksudnya dari Mekah ke Madinah, dinamakan Kaum Ansor, Tabiin, Muhajirin, Urais. Para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dinamakan apa? Kaum, C. Muhajirin. Dan sedangkan yang sahabat yang menerima sahabat dari Mekah atau penduduk asli Madinah yang menerima Rasulullah dengan penuh sambutan, ialah kaum Ansor. Nomor 24. Rencana hijrah para sahabat didengar oleh para kreish. Maka mereka mengadakan perundingan di Darun Namira B. Safa dan Marwah C. Darun Natwah D. Darun Naswah Yang benar apa, anak-anak? Yang benar adalah C. Darun Natwah Sekarang nomor 25. Orang-orang Madinah yang menerima kedatangan sahabat dari Mekah adalah Nah, seperti yang saya sampekan di atas tadi lah Orang-orang Madinah yang menerima kedatangan sahabat dari Mekah adalah Kaum Ansor Jadi kan kalau yang sahabat yang hijrah tadi namanya Kaum Muhajirin Nomor 26 Hasil perundingan orang kurai saat mengetahui Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah adalah Hasilnya apa? Mengusir Rasulullah, mengusir para sahabat Membunuh para sahabat D. Membunuh Rasulullah Hasil perundingannya apa, anak-anak? Iyalah Membunuh Rasulullah Hasil perundingannya adalah Kaum Quresh diminta mengirim orang untuk membunuh Rasulullah Nomor 27 Dalam perjalanan hijrah ke Madinah Rasulullah singgah di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah Tempat itu disebut Apa? Kubak Kubak Kolbu Kolbi Yang benar apa? Yang benar adalah 27 A Adalah Kubak Tempat istirahat Rasulullah dalam perjalanan ke Mekah Madinah adalah Kubak A Nomor 28 Nabi Muhammad S.A.W. tiba di Madinah pada tanggal Apa? Tanggal 12 Robiul Tani 12 Robiul Awal 12 Robiul Akhir 12 Ramadhan Yang benar apa? Nomor 28 ini yang benar adalah 12 Robiul Awal Setelah tiba di Madinah Rasulullah S.A.W. mendirikan sebuah masjid Yang bernama Apa? Anak-anak? Masjid yang didirikan Rasulullah Pada saat tiba di Madinah A Kubak B Natuah C Nabawi D Mekah Yang benar adalah masjid C Majid Nabawi Kalau Kubak Masjid Kubak ini adalah Masjid yang Tempat istirahat Rasulullah tadi ya Kalau Masjid yang didirikan pertama kali Waktu Rasulullah setelah tiba di Madinah adalah Masjid Nabawi Masjid Kenabian Nomor 30 atau yang terakhir Makna hijrah bukan sekedar upaya melepaskan diri dari cobaan dan siksaan semata Tetapi dapat bermakna juga sebagai A. Batu loncatan untuk mendirikan masyarakat baru di negeri yang aman B. Batu loncatan untuk mendirikan masyarakat lama di negeri yang aman C. Batu loncatan untuk tidak mendirikan masyarakat baru di negeri yang aman D. Batu loncatan untuk mendirikan masyarakat baru di negeri yang aman A. Batu loncatan yang benar D. Batu loncatan untuk mendirikan masyarakat baru di negeri yang aman D. Batu loncatan untuk mendirikan masyarakat baru di negeri yang aman Dari Ustadz Sampai bertemu nanti di pertemuan selanjutnya. Ustaz mohon maaf, bila ada salah kata, kita tutup dengan doa ke Farah Turul Majelis bersama-sama. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.